Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Isra Aliansa Dari Divisi Project Disini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Paku bumi Melanjutkan tentang materi Di week sebelumnya Lanjutkan pembahasan Tentang fondasi tiang panjang baja profil Kebanyakan tiang yang digunakan Dari baja memiliki bentuk seperti pipa Ataupun plot H dengan Bahan material utamanya adalah baja Membuat tiang panjang baja Tetap ringan sekaligus memiliki ketahanan yang luar biasa Selain itu tiang panjang yang digunakan Sangat mudah disambungkan Yang ketiga fondasi tiang panjang beton Setelah cetak Sama seperti namanya Tiang panjang beton yang digunakan Ini biasanya sudah dicetak di publik tertentu Memiliki bentuk yang beragam Menjadikan tiang panjang bisa digunakan Sesuai dengan kebutuhan yang ada Yang keempat Yang selanjutnya fondasi tiang panjang beton Peratekan Fondasi tiang panjang beton Peratekan Terbilang cukup kuat Hal ini Tak bisa dipungkiri Karena bahan baku material yang digunakan Untuk membuat tiang panjang Tersebut adalah Dari perpaduan baja dan beton Meski begitu tiang panjang Dengan bahan baku baja dan beton ini Terbilang cukup mahal harganya Maka dari itu Ketika Anda ingin menggunakan tiang panjang jenis ini Harus tetap Memperhatikan soal ketersediaan dana Yang kelima Fondasi tiang panjang komposit Fondasi tiang panjang adalah komposit Merupakan hari hasil jadi dari dua Perpaduan bahan material yang berbeda Umumnya perpaduan bahan material yang digunakan adalah Terbuat dari baja dan beton Tak heran jika kekuatan Dari tiang panjang yang digunakan Memiliki ketahanan yang begitu kuat Itulah beberapa jenis fondasi tiang panjang Yang sampai saat ini masih tetap banyak digunakan Rekat tersedia mempondasi pada sebuah konstruksi bangunan Memang memberikan daya tahanan fungsi lain tersendiri Menariknya konstruksi bangunan bisa dibuat Dengan bantuan tiang panjang Namun karena jenis fondasi tiang panjang yang begitu beragam Sebagai ketika kita memiliki konstruksi Juga wajib memperhatikan bagaimana kelebihan Dan fungsi yang diberikan oleh setiap tiang panjang Namun di luar situ semua Setiap fondasi tiang panjang memiliki kelebihan Kelebihan yang diberikan oleh fondasi tiang panjang Yang bisa memberikan nilai plus tersendiri Lalu Oh yang selanjutnya ada Dari kelebihan dari tiang panjang tersendiri Yang pertama oleh setiang panjang lebih kuat Kebanyakan paku bumi atau tiang panjang Yang digunakan adalah terbuat dari bahan material beton Dan sampai saat ini tiang panjang beton Lalu jadi pilihan yang masih kerat Jadi Terima dona di setiap proyek Membuatkan konstruksi Pembelian paku bumi beton Bukan tanpa alasan Sebelumnya juga sudah dijelaskan Jika fondasi yang menggunakan tiang panjang beton Memiliki ketahanan Yang cukup kuat Dimanikan dengan material lainnya Dari penjelasan tersebut Sudah bisa disembuhkan Jika fondasi yang terbuat dari tiang panjang Atau paku bumi mampu bertahan Dengan begitu kuat Dan juga begitu kukuh Ketika menopang beban sekaligus Mampu mengatasi tekanan yang diberikan Dari dalam tanah Yang selanjutnya Memiliki umur yang lebih panjang Dengan menggunakan tambahan tiang panjang Atau paku bumi pada bagian fondasi Juga akan membuat konstruksi bangunan Menjadi lebih panjang umurnya Sudah tertutupi material lain yang mana Material tersebut juga terbilang cukup tebal Karena ketabalan tersebut Membuat bagian konstruksi bangunan Terasa begitu aman Terhindar dari Serangan air maupun Zat Kimia yang bersifat Korosif Artinya fondasi dengan Bantuan paku bumi Atau tiang panjang Diakini mampu Memenahan beban Hingga berumur Keluhan tahun Jika dilihat dari jenisnya Umur tiang panjang Atau pak bumi Betul lah Yang terbilang paling panjang ketahanannya Tak heran Tiang panjang beton Selalu jadi pilihan yang digunakan Untuk tempuran fondasi pada suatu konstruksi bangunan Yang ketiga Alternatif untuk mengurangi galian tanah Dan proses pembangunan suatu konstruksi Yang menggunakan sebuah fondasi tentunya Diberuhkan beberapa tahapan terlebih dahulu Salah satu tahapan adalah Menggali pada bagian tanah Agar fondasi bisa dibangun dari bawah ke atas Sekian pembahasan dari saya Untuk week sekarang Mungkin dilanjutkan ke part selanjutnya Terima kasih Saya Isan Aliansha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh